Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional mudah. Berjumpa lagi dengan saya Gatot Widayanto. Kali ini saya membahas mengenai hal yang sangat heboh belakangan ini dibicarakan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan dengan teknologi, yaitu yang disebut dengan blockchain. Dan khusus pada hari ini, saat ini saya ingin membahas sebetulnya ini semua diawali dengan ketika saya mulai membaca buku yang berjudul Blockchain Revolution, karya Don Tepscott sama anaknya Alex Tepscott. Nah dari buku itu saya kemudian, nanti akan saya bahas buku ini. Bukunya menarik sekali dan saya baca terus-menerus. Udah selesai, cuman begitu diulang, menarik sekali untuk dibaca kelanjutannya. Nah, kali ini saya ingin mencoba membahas, membawa teman-teman untuk melihat bagaimana ada dua tulisan ya, dua artikel. Yang satu dari website, yang satu dari sebuah jurnal. Mari kita lihat saja dulu yang dari website, supaya kita bisa bersama-sama. Jadi ini websitenya ada di Payment Journal. Jadi di situ judulnya adalah Making Sense of Blockchain, An Ultimate Beginner's Guide dalam bentuk infografis oleh Andri Untoro. Ini menarik sekali. Ini pasti orang Indonesia, kan? Nah, tapi intinya ini di sini kita akan mencoba melihat tulisan ini ditulis pada tanggal 26 Maret 2020. Dan dalam pembukaannya sudah jelas disampaikan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini sedang heboh sekali, karena blockchain yang merupakan internet of value. Kalau internet itu dulu adalah tentang informasi, ini sekarang tentang value. Perkembangannya cukup dahsyat, walaupun lambat sebetulnya, karena sudah mungkin dua dekade sekarang, tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba lihat bagaimana kebingungan orang mengenai blockchain ini dan bagaimana mendefinisikannya. Apa itu blockchain? Anda bisa lihat banyak sekali YouTube yang membahas mengenai blockchain ini, tapi secara ringkas sebetulnya ini dikatakan dalam artikel ini, semacam buku besar yang didesentralisasikan. Jadi, buku besar yang dilakukan atau diketahui oleh banyak orang, dalam hal ini orang ini adalah notes atau simpul-simpul yang ada di dalam blockchain itu. Nanti Anda akan bisa lihat, kalau melihat visualisasinya di dalam YouTube banyak sekali, silakan browsing, bukan oleh saya. Kemudian dalam artikel ini dikatakan bahwa benefitnya blockchain itu apa. Ini ada tiga, tiga hal pokok. Pertama adalah mengenai security. Jadi, kita ingin selalu melakukan apapun di dalam internet terutama, itu perlu adanya security, perlu adanya suatu keamanan terhadap data atau transaksi yang kita lakukan. Anda melakukan transfer dari satu tempat ke tempat lain, maksudnya ke orang lain, tentu ingin prosesnya benar-benar terjadi dengan baik dan aman. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang lebih cepat dan murah. Karena teknologi ini mengeliminasi fungsi mediasi. Jadi, yang namanya bank, itu kan sebetulnya saya kalau punya misalkan punya rekening di bank A, kemudian Anda punya rekening juga tapi di bank B. Saya harus pertama kali memastikan bahwa data saya ada di bank A tadi. Jadi, yang memiliki data centralized di bank A tadi. Data Anda juga adanya di bank B. Nah, begitu saya transfer, sebetulnya yang terjadi adalah transfer dari bank A ke bank B. Dan Anda sangat tergantung dengan centralized data yang dikuasai oleh bank B tadi. Jadi, semua data Anda ada dikuasai oleh bank B tadi. Semua histori segala macam, Anda mungkin nggak simpan, tapi bank B punya. Kemudian transparansi di antara orang-orang yang terlibat. Jadi, ini merupakan benefit yang ketiga. Jadi, adanya transparansi. Jadi, ada tiga benefit di sini. Pertama, aspek security. Kedua, aspek kecepatan dan lebih murah. Kemudian ketiga adalah aspek transparansi. Antara satu node atau satu simpul dengan simpul yang lain memiliki keterkaitan. Sehingga kalau ada suatu perubahan, simpul selanjutnya harus tahu dan simpul selanjutnya semua harus dikonfirmasi. Jadi, yang namanya identitas Anda nanti benar-benar bisa direkam dengan baik di dalam blockchain ini. Nah, siapa saja yang sudah menggunakan blockchain, seperti kita tahu misalkan, apa yang disebut cryptocurrency, seperti bitcoin, ethereum, itu sudah menggunakan blockchain. Juga sudah digunakan di logistik dan transport. Kemudian juga trading platform. Kemudian healthcare. Healthcare ini terutama untuk mencatat data-data riwayat penyakit atau riwayat kesehatan Anda. Sehingga antar rumah sakit tidak ada lagi ketidakcocokan data. Jadi, kalau misalkan Anda pindah dari rumah sakit A ke rumah sakit C, itu datanya, ya nama Anda di situ, nama Anda Budi. Itu Budi direkod di rumah sakit A, bahwa Anda pernah pilek atau sakit perut pada tanggal sekian sampai sekian. Sama semuanya. Jadi, semua rumah sakit itu memiliki data yang sama karena semua disimpannya di blockchain. Makanya disebut dengan decentralized ledger. Jadi, Anda yang mengontrol, yang memiliki data Anda. Jadi, bukan rumah sakit itu. Kemudian di financial services dan payment gateways. Jadi, semua ini sudah menggunakan blockchain. Jadi, sebetulnya sudah digunakan karena kalau nggak salah sudah dua dekade. Kemudian apa kelemahannya? Kelemahannya adalah selama ini tidak environmental friendly. Karena blockchain ini memerlukan tenaga listrik yang luar biasa. Jadi, bitcoin saja di dalam artikel ini disebut mengkonsumsi 66,7 terawatt jam per tahun. Ini luar biasa besarnya. Ya, karena mereka memerlukan space yang sangat besar sekali. Kemudian juga dari segi storage, bitcoin sendiri memerlukan 200 GB hard drive untuk storage space installation-nya. Jadi, ini masih merupakan kelemahan yang dialami oleh blockchain. Nah, yang menarik juga di sini Anda bisa lihat di website ini. Jadi, ada di payment journal, apa yang membuat blockchain sebagai teknologi yang sudah future proof. Maksudnya, sudah layak untuk digunakan. Ngomong-ngomong, sejarahnya internet saja dulu di awal-awalnya juga kita hanya mengenal text. Belum mengenal yang namanya voice. Belum mengenal yang namanya video. Video belum. Dan itu pertama kali diluncurkan dengan adanya www.wordwipeweb. www.wordwipeweb yang kita gunakan sampai sekarang. Itu dimulai di akhir tahun 90 dan kita masih gunakan sekarang. Bahkan sekarang ini kita membaca menggunakan Anda menyimak. Ini juga menggunakan www. Jadi, semuanya dimulai sesuatu yang memang tidak baik. Nah, ini ada ilustrasi secara infografis mengenai apa itu blockchain. Kemudian, ini digambarkan juga secara infografis bagaimana yang disebut dengan decentralized ledger itu bekerja. Dan konsep ini pertama kali ditemukan oleh seseorang atau sebuah kelompok yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto. Disebutnya di sini pseudonym, jadi nama semu. Kita nggak tahu siapa itu Satoshi Nakamoto. Bisa jadi itu kelompok, bisa jadi seseorang. Kemudian juga bagaimana flowchartnya di sini. Jadi, kalau dilihat dari diagramnya, mungkin Anda juga bisa browsing di internet atau di YouTube. Mulai dari transaksi, kemudian P2P network. Jadi, peer-to-peer network ini menjadi kuncinya. Dan di situ ada algoritma yang mengatur mengenai verifikasi, validasi, dan sebagainya. Sehingga transaksi menjadi komplit. Kemudian juga bagaimana, apa yang ditawarkan dalam blockchain. Tadi sudah saya sebut mengenai tighter security, security yang lebih bagus. Kemudian lebih cepat dalam transaksi dan murah. Nggak perlu lagi nanti bank. Jadi, ya nggak tahu ya. Mungkin Anda yang bekerja di bank sekarang harus mulai berpikir untuk merubah bank Anda menjadi blockchain. Nggak tahu caranya, tapi kalau suatu saat blockchain itu terjadi, ya nggak perlu lagi bank. Jadi, Anda harus bisa mencari jalan bagaimana supaya perbankan ini bisa mulus dengan adanya blockchain. Jadi, di sini kalau kita lihat, jelas sekali digambarkan bagaimana yang keuntungan-keuntungan tadi. Baik dari segi kecepatan transaksi maupun security, sehingga identitas Anda terjamin gitu, tidak akan bocor. Dan bagaimana perusahaan menggunakan blockchain. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana kita membandingkan. Jadi, sudah banyak sekali sekarang artikel yang ada di internet. Kita akan coba juga ulas bagaimana sebuah artikel yang menarik juga kita bahas. Yaitu karangan, ini saya tertarik karena ini karangan orang yang pernah saya kenal. Karena dulu waktu jaman saya masih kuliah, saya ambil ada mata kuliah khusus, yaitu forecasting. Salah satu pengarangnya itu adalah Spiros Magridakis. Ini ngetop banget dulu jaman saya kuliah. Dan kalau nggak salah bukunya tahun 1983. Dia sama pengarang lainnya adalah Will Wright. Jadi, memang seorang forecaster dia ini. Nah, di sini artikelnya, Blockchain, Current Challenges and Future Prospects and Applications. Dia menulis ini bersama Kletos Christodolu. Nah, menarik disikapi di sini bahwa teknologi ini memang sedang menjadi pergunjingan dan masih ada pros and cons. Namun di tengah pros and cons itu sudah banyak perusahaan yang melakukannya. Seperti tadi di artikel sebelumnya, perusahaan yang di bidang transportation, logistik itu sudah seperti itu. Dan saya pernah mendengarkan podcast yang tentang Blockchain ini. Bahwa IBM, The Big Blue itu, menggelontorkan dana setahun 160 juta dolar untuk Blockchain ini. Jadi, luar biasa. Semua pada mempersiapkan diri bagaimana kita nanti memasuki era yang disebut dengan Blockchain. Nah, ini di dalam abstraknya, Mark Riga Daskis dan temannya ini sudah mengulas begitu banyak tantangan, namun lebih banyak hal yang bisa kita lihat dari potential value dengan menjalankan teknologi Blockchain ini. Kemudian dia memberikan beberapa ulasan di sini, beberapa industri yang menarik dan beberapa perusahaan. The 10 largest firms on Fortune, 1995 sampai 2019, itu apa saja. Itu dilihat ya, kalau tahun 1995 itu GM, Ford, Exxon, Walmart, dan seterusnya. Kemudian di tahun 2019, Walmart menjadi nomor satu. Exxon-nya nomor dua. Jadi, ada pergeseran seperti ini. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan Blockchain itu sendiri? Apa yang unik dari Blockchain, dia mengatakan adanya faktor trust. Karena dengan Blockchain Anda nggak perlu lagi ragu-ragu. Kalau Anda memang transfer 100 juta, nggak usah ragu-ragu. Itu nyampe apa nggak? Udah pasti nyampe. Kemudian, immutability. Jadi, immutable dalam pengertian identitasnya jelas dan adanya transparansi. Semua orang tahu bahwa sedang ada transaksi seperti ini. Maksudnya orang itu semua simpul. Tanpa ada orang yang bisa merubahnya. Jadi, kita nggak bisa melakukan editing seenaknya sendiri, itu nggak bisa. Jadi, sekali itu udah nyebar di Blockchain, harus divalidasi oleh simpul-simpul yang lainnya yang ada di dalam Blockchain tersebut. Ini istilahnya intermediasi sudah nggak ada, dia menyebutnya dengan disintermediation. Jadi, dia udah dengan adanya Blockchain yang decentralized, karena setiap simpul itu nanti punya memaintain database-nya sendiri, maka tidak perlu lagi centralized database itu nggak perlu lagi. Karena semuanya sudah ada di Blockchain. Jadi, ini luar biasa sekali dan ini bisa terjadi besok. Karena internet dulu juga cepat sekali. Kita nggak terasa tahu-tahu seperti ini. Kemudian dia juga menekankan mengenai begitu besarnya dampak dari Blockchain ini dalam memberikan penghematan. Jadi, istilahnya substantial cost savings, dan juga greater speed. Jadi, kecepatannya luar biasa, cepat sekali. Kemudian technical characteristics juga dia bahas, konsensus dia bahas, kemudian masalah algoritma, karena Blockchain ini sangat tergantung dari algoritma. Kemudian, nah ini yang menarik, practical oil industry will be affected by Blockchain with three facing the highest disruptive potential. Jadi, ini potensi disrupsinya besar sekali. Jadi, semua industri terutama, dia ulas satu persatu ini, mulai dari healthcare di paragraf 3.1. Kemudian dalam hal musik, ini ada kasus, kalau di sini saya dapat dari buku Blockchain Revolution ini, kalau nggak salah ada grup namanya NSYNC. Itu dia, dulu ada masalah dengan label, gara-gara penjualannya ada yang tidak tercatat. Dengan adanya smart contract, nggak bisa lagi. Karena setiap penjualan itu, udah langsung otomatis dicatat di Blockchain, dan langsung ditransfer ke accountnya label tadi. Jadi, yang namanya discrepancy of contract antara artis sama label, bisa dengan mudah dihilangkan dengan adanya Blockchain ini. Kemudian dalam hal human relations, juga terjadi perubahan di mana faktor trust tadi menjadi sangat penting. Jadi, bahkan Anda nanti kalau akan menggunakan ojek, Anda sudah tahu ojek yang Anda pakai ini, orangnya Anda bisa percaya, karena Anda sudah melihat ternyata track recordnya bagus. Jadi, ini keuntungan-keuntungan dari Blockchain, termasuk bidang-bidang yang akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan Blockchain, yang sudah menggunakan dan akan terus dikembangkan. Mulai dari supply chain, kemudian sertifikasi, jadi certification of yourself, certification of asset, surat-surat berharga, internet of things, kemudian dalam gambling industry juga. Dan ini yang menurut mereka, menurut Magrida Skis ini, disruptive adalah dalam hal pertama, smart contracts yang tadi saya sebutkan, kemudian dalam hal decentralized autonomous organization. jadi organisasi nanti decentralized, sudah tidak centralized semua datanya harus dari pusat, semua sudah bisa melakukan, dan kontrolnya mudah. Pusat maupun cabang itu mudah melakukan kontrol, kemudian network yang lebih secure, lebih aman. Nah, di bagian konklusi, saya tidak perlu panjang lebar membaca di sini, tapi dia mengingatkan, bahwa pada saat kita melakukan, atau mengalami teknologi internet dulu, kita tidak pernah bisa memprediksi, apa yang akan terjadi setelah itu. Kita belum bisa membayangkan, bahwa akan terjadi Google yang luar biasa. kemudian ada lagi Amazon, yang semuanya perkembangannya tidak pernah bisa kita prediksi. Dan di awalnya, internet juga banyak masalah, sehingga baru bisa diluncurkan, salah satunya yang harus ada adalah adanya WWW tadi. Dan itu pertama kali internet dipakai akhir tahun 90. Dan hidup sampai sekarang. Nah, siapa tahu, tahu-tahu ini besok, itu sudah mulai blockchain merubah dunia semua. Siapa tahu, Anda-anda yang di bank nanti juga kelabakan. Dia tidak secara spesifik mengatakan kelemahannya. Justru dia mengingatkan di sini, bahwa beberapa survei, studi yang dilakukan oleh Deloitte Global Blockchain Survey, itu memprediksi akan ada radical shift. jadi perubahan yang radikal sekali. Hati-hati. Jadi tujuan saya sharing di sini adalah bukan mencoba memprediksi, karena nggak ada ahli, saya sudah mendengarkan banyak podcast, banyak YouTube, mengenai blockchain. Belum ada satu orang pun, atau kelompok yang bisa memprediksi, kapan blockchain ini benar-benar akan merubah dunia. Tapi, disruption-nya itu akan radikal. Ini yang digarisbawahi dari sebuah studi yang dilakukan oleh Deloitte Global Blockchain Survey. Jadi ini adalah radical shift happen in the attitude of business leaders. Jadi akan memakaruhi attitude kita nanti. Nah, karena saya dibergerak di bidang change, creativity, strategy, gitu ya. Jadi saya merasa harus selalu mengikuti blockchain ini. Jadi kita, profesional muda, Anda juga harus bersiap diri dengan perubahan yang akan fundamental ini. Jadi ini hanya sekedar sharing. Saya tidak ahli teknologi, tapi saya selalu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kita bisa lebih jauh lagi menyikapi, mengantisipasi apa yang perlu kita lakukan. Dan yang jelas, kita jangan hidup di comfort zone kita. Demikian, silakan Anda browsing sendiri. Dan ini hanya dua artikel. Belum lagi bukunya Don Stap Scott ini, Blockchain Revolution. Belum lagi ratusan, bahkan mungkin ribuan podcast yang ada. Anda browsing aja. Podcast on blockchain. Itu luar biasa. Jadi kita harus sudah mulai bersiap diri, menyambut kedatangan bayi baru yang namanya blockchain ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.